Nah sini, 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 sini sayang, sini, sini nak, sini sayang, sini, sini, duduk sini Namanya siapa? Nama siapa? Duduk sini, duduk Beliau tidak bisa bicara Ya Allah Ibunya mana? Ada Ibunya ada Nggak bisa bicara ya Ada ibunya Di mana? Di rumah, rumahnya di mana? Oh gitu Namanya siapa abangnya? Fahri Ya Semoga dengan saya memberi ini dosa-dosa saya diampuni Dosa-dosa kita diampuni Allah itu kaya ya, bu ya Allah itu kaya Allah itu kaya Kalau Allah mau menyirakan dosa kita mudah Di depan kita ada saudara kita yang diambil pendengarannya Diambil Nggak bisa bicara Tapi mungkin nggak pernah omong yang jelek Jadi kenapa kira-kira Nabi bersedih dengan wafatnya Umana Khadijah Tulkubra Nabi itu Seumur hidup pernikahannya Tidak pernah sekalipun meminta Kepada Siti Khadijah Sebagai suami Lumrah kan kita bilang Mah lapar Sediakan makanan Mie Haus Sediakan minum Minuman Ngantuk Tolong siapkan peradu Peraduan Nabi seumur hidup Nggak pernah minta begitu Bu, kenapa? Sebelum Nabi ngomong Udah ada Jadi Nabi duduk Haus Nabi haus Tiba-tiba ada orang nganterin Mie Lapar Nabi Tiba-tiba ada yang nganterin Mie Makan Ngantuk Nabi Dipersilakan untuk keperadu Peraduan ke atas saja Nah kita apa? Hidup 25 tahun Sama perempuan seperti itu Kalau ditinggalin Gimana rasanya? Pindah yang lain Parah banget Astagfirullah Bisa aja Pindah yang lain Makanya berat Ditinggalin sama Siti Khadijah Berat Ingat-ingat Zaman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masih ngelamar kerja Dulu Nabi ngelamar kerja juga Sama Siti Khadijah Ibaratnya Siti Khadijah itu Punya pintu dua Satu pintu Untuk ngelamar kerja Satu pintu untuk ngelamar beliau Kita gak mampu Membayangkan Betapa hebatnya Siti Khadijah Dimana anak perempuan Dikubur hidup-hidup Perempuan dijual Suruh tawaf Di depan Kaabah Dalam keadaan Tidak berpusana Tidak berhak untuk mewarisi Kemudian Kalau ditalak Diceraikan Tidak boleh nikah lagi Tiba-tiba Ada seorang perempuan Naik ke atas pentas Mempak kerjakan Orang laki-laki Ini perempuan Seperti apa Bu? Umana Khadijah itu Seperti apa? Gak bisa kebayang Bu Gak bisa kebayang Di tengah zaman seperti itu Satu-satunya perempuan Yang mempekerjakan pria Halo Gak bisa kebayang Orang bayi dikubur hidup-hidup Ini ada perempuan Alasannya kenapa Bayi itu dikubur hidup? Penghinaan Bayi ketika dilahirkan Kalau dia perempuan Itu penghinaan Bagi orang tuanya Zaman dulu Ketika nanti Bayi-bayi perempuan Di akhirat ditanya Salah apa Dan dosa apa Kalian dikubur hidup-hidup Ini ada perempuan Masya Allah Mempekerjakan laki Tapi Umana Khadijah Ketika melihat Nabi Muhammad Udah langsung waduh Bu bayangkan Bu Nabi Muhammad itu Hidungnya mancung Bukan ke dalam Alis matanya tebal Melengkung Bulu matanya lentik Bibirnya merah Giginya rapih Kalau tersenyum Keluar cahaya Kalau kita lihat laki Bu yang keluar Senyumnya hawa naga Nabi keringatnya itu Wah Wangi Saffi dibotoli Sama umusuh Sulaim Rambutnya itu Macem-macem Para riwayat ya Yang di riwayatkan Yang masyur juga Sepundak Menyentuh pun Pundak Dadanya Bidang Rata Sama perut Kalau kita akan Balapan Offside Perutnya duluan Datanglah Laki-laki Seperti itu Mengetuk Pintu Seorang Janda Yang mulia Dimana Perasaannya Buat wa amman waluhakullal ibadih wa amman waluhakullal ibadih habibullahi ya khairal barah ya kumarun kumarun sidnan nabi kumarun wajamil 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 sidnan nabi wajamil rakat ayinaya shauqan wa li toibata darafata ishqan faataitu habibi fahda ya kalbu wa rifqan salli alas wa ya muhammad asalamualaika ya ya rasulullah asalamualaika ya habibi ya nabi Allah asalamualaika ya ya rasulullah asalamualaika ya habibi ya nabi Allah ya rasulullah ya ya taibatu jiktu kisabba li rasulillahi muhibba birraudati sakanatruhi wa jiwari ma jazz halil hadi muhammad wajamil hadih verde mamass Jaye Asa Allahumma i-chterwa Assalamualaikum ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa salli wa alihi Marcel Rumahnya dimana? Menuklahkah Hmm Kangen gak sama Nabi Muhammad? Kangen Kira-kira Nabi Muhammad tuh ganteng apa jelek? Ganteng baik atau jahat suka memberi uang apa suka ngambilin uang disini aja ya temenin Habib ceramah ini Habib ada susu putih Rasulullah tuh Marcel paling suka minum susu putih nah sekarang Habib mau minum dulu Bismillah minum minum jabatan Bismillah Bismillah Habib kasih ya nurut ya nurut sama Habib Bismillah minum minum satu-satu habisin Bismillah ya minum minum itu dari duriah Rasulullah dari keteranganan Rasul minum 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 ayo yang kecil-kecil minum minum ayo minum Allahumma salli ala muhammad misalnya set dah minuman gua diembat ya woy cepetan awus ini balikin siapa suruh ngabisin siapa suruh ngabisin enak aja orang nyicip doang juga ya jangan dihabisin habisin masih awus nih balikin balikin ya Allah astagfirullahaladzim masih banyak bu Bismillah Alhamdul besok libur apa kerja besok libur apa kerja kesian nih pada jam 9 lewat 10 lagi ini Nabi naik burok aja belum Nabi naik burok aja belum diceritain ya kan yaudahlah ya gak apa-apa namanya Rasulullah tau kok kalau kita sayang sama beliau salallahu ala muhammad Siti Khadijah begitu Siti Khadijah tuh orang yang baik banget semuanya dikasih untuk Nabi Muhammad s.a.w makanya akhirnya ketika Siti Khadijah wafat Nabi sedih tapi perasaan cintanya Nabi kepada Siti Khadijah tuh sepanjang masa meskipun Siti Khadijah udah gak ada Nabi sering tuh motong domba terus dagingnya dibagi-bagi sama keluarganya Siti Khadijah gitu kalau ada sepupunya Siti Khadijah ngetok pintu Nabi langsung bilang ini sepupunya Siti Khadijah dijemput bu begitu cintanya kepada Siti Khadijah ini teguran buat kita yuk kita hidup jadi orang yang baik yang suka memberi supaya kalau kita meninggal tuh kita dicintai kita dicintai sama tetangga kita dicintai sama orang tua kita dicintai suami dicintai anak dicintai istri akhlak yang baik itu adalah inti ajaran agama akhlak yang sederhana yang sudah saya sampaikan dari tadi itu jalan yang lurus aja yang namanya khairul bariyah itu ya cuma mendirikan sholat memberikan zakat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala gak neko-neko gak macem-macem ada orang datang kepada Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah kalau saya ini sholat lima waktu terus saya puasa di bulan Ramadan terus saya memakan makanan yang halal saya mengharamkan yang haram apakah saya bisa masuk ke dalam surga kamu masuk ke dalam surga sederhana gak amalannya harus aneh-aneh gak 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 harus aneh-aneh bu Islam itu lurus enak lempeng gak harus aneh-aneh orang Islam itu ya begitu dia fokus bagaimana dia bisa memberikan sesuatu untuk umat Rasulullah sholatahu dulu kan ada yang suka ngeramalin kapan hari kiamat gitu ya hari kiamat katanya 2021 20 saat 11 sekarang mau berapa bu Rasul ditanya tentang hari kiamat ya Rasulullah matasa'ah Rasul kapan hari kiamat itu datang kata Rasulullah bukan tahun 2024 bukan emang kamu nanya hari kiamat kamu sudah siap apa tuh orang mikir orang mikir dia mikir duit mana lalu beliau menjawab ya Rasulullah ma'adatu kathiran minas sholati walasyam saya ini persiapan sholatnya ya yang wajib-wajib aja yang sunnah gak seberapa banyak kemudian puasa juga yang wajib-wajib aja yang sunnah juga gak tahu diterima apatih tidak tapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta padamu lalu kata Rasulullah tersenyum hubbuka iya eh anta ma'aman ahbabta yaumal tiyamah kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai di hari kia tiyamah jadi kalau kita cinta sama Rasulullah kita akan bersama Rasul ente matanya cuma satu rambutnya naikin dikit apa nah nah sini 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 sayang sini sini nak sini sayang sini sini namanya siapa beliau tidak bisa bicara ya Allah ya Allah ibunya mana ada ibunya ada gak bisa bicara ya ada ibunya dimana dirumah rumahnya dimana oh gitu namanya siapa abangnya Fahri ya semoga dengan saya memberi ini dosa-dosa saya diampuni dosa-dosa kita diampuni Allah Allah tukai ya ya Allah tukai ya Allah tukai kalau Allah mau menyirmakan dosa kita mudah di depan kita ada saudara kita yang diambil pendengarannya diambil gak bisa bicara tapi mungkin gak pernah ngomong yang jelek gak pernah dengar yang haram gak seperti saya murid ini banyak bicara haram telinga ini banyak mendengar yang haram betapa beruntungnya ya bu ya salu ala muhammad salu ala muhammad salu ala muhammad ya Allah iya begitulah rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ditinggal sidi khadijah tapi ketika kita membahas al-isra' wal-mi'raj kita bukan hanya membahas tentang itu bukan hanya membahas tentang duka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kisah isra' dan mi'raj ini juga penuh kebahagiaan bertemunya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan saudara-saudara beliau dari kalangan para ambiya saudara-saudara nabi dari kalangan para malaikat waalaikat waalaikah ya salah masya'allah adiknya dikat masya'allah alhamdulillah alhamdulillah ini berkah berisik di masjid kalau berisiknya di pasar dikasih batu kalau berisiknya di masjid dikasih sorban sama duit seratus di sallallahu alaihi wasallam kita ini hidup gak lama bu pak udahlah kalau kita punya salah kita minta ampun semua kesempatan-kesempatan kita bisa memberi kepada orang kita kita berikan udah gak usah ikut yang aneh-aneh yang lurus-lurus aja yang lurus-lurus aja ikutilah jalan kakek-kakek kita itu gak macem-macem mereka itu mereka berdakwah tidak pernah mentarif mereka tidak pernah meminta uang mereka tidak pernah meminta imbalan mereka semua melakukan itu karena Allah malah memberi itulah yang menyebabkan dakwah agama Islam itu tersebar di Indonesia bukan dengan cara kita meminta tapi dengan cara memberi itulah yang diajarkan baginda Mabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!